Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi hadirin semua Salam sejahtera untuk kita semua Sebelumnya terima kasih Sudah bergabung bersama kami Di pagi hari ini dalam Stadium General Universitas Indonesia Yang pada hari ini akan Memperbincangkan topik tentang Kewirausahaan Dilihat dari perspektif sejarah Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Yuda Benghari Tangkirisan Beliau adalah staf pengajar Di program studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengotong Budaya Universitas Indonesia Beliau menyelesaikan disertasi dokter Dengan predikat cum laude pada tahun 2009 Baik Berbicara tentang Wirausaha Saya kira Saya kira pada tahun-tahun belakangan ini kita melihat banyak acara televisi juga Yang mengetengahkan tentang perjalanan dan lika-liku seorang yang berhasil dalam mengembangkan usahanya Dari model franchise Dari Bidang apapun Misalnya dari perikanan, pertanian Bahkan juga usaha-usaha yang belum terpikirkan sebelumnya oleh kita Namun sebenarnya Bagaimana sebenarnya Perjalanan sejarah Wirausaha di Indonesia Yang kalau kita perhatikan Dari aspek sejarah Bahwa Apa yang dikembangkan oleh seseorang Ini tidak lepas dari Pengetahuan Motivasi Dan juga Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang Nah Apakah dengan banyaknya Orang-orang yang berhasil dalam usaha Yang dikembangkan Itu akhirnya membentuk sebuah kelompok tersendiri Kelompok pemilik modal Katakanlah begitu Yang akhirnya nanti Bisa Membangun Daerahnya misalnya Mengembangkan usahanya Sehingga Bisa ikut Memberikan kontribusi Bagi perkembangan perekonomian bangsa Baik Untuk itu kita sama-sama dengarkan saja Apa yang akan disampaikan oleh Dokter Yuda Tangkilisan Kami persilakan Terima kasih Untuk Bapak Agustiawan Terima kasih Untuk Bapak Agustiawan Yang sudah mengantarkan persoalan Dengan Begitu baik Selamat pagi Untuk semua Hadirin yang Dapat mengikuti Kesempatan ini Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi Kepada pimpinan UI DGA FIWI Yang mengadakan acara ini Yang tentunya besar manfaatnya Dan khususnya Bagi kami yang diberikan kesempatan Untuk menyampaikan Atau ambil bagian dalam acara ini Merupakan kesempatan yang sangat berharga Untuk pengembangan di masa depannya Hari ini Saya ingin mengantarkan Sebuah persoalan Dalam kehidupan kita Khususnya berbangsa dan bernegara Dimana kita sedang mengalami Suatu masa Yang memperlihatkan persaingan Dalam mengejar kemajuan ekonomi Salah satu penggerak Dalam pembangunan ekonomi Seperti kita ketahui adalah Para bira usahawan Yang tentunya berkaitan dengan Kewira usahan Atau yang kita kenal dengan Entrepreneurship Sebagaimana yang sudah dihantarkan Oleh Bapak Agus Tadi Kita melihat bahwa Dalam Perkembangan ekonomi kita Tentunya Dewasa ini Memerlukan Entrepreneurship Dan juga entrepreneur-entrepreneur yang Andal Dalam pembahasan kita Nanti kita akan melihat Siapa entrepreneur-entrepreneur itu Dan Apa signifikansinya Pada jamannya Ya walaupun mungkin Secara umum Lalu Kita akan melihat Bahwa Betapa pentingnya Peranan mereka Dalam Perkembangan Ekonomi Khususnya Yang nanti kita Lihat Atau kita bisa Angkat sumbangsinya Dalam upaya kita Untuk mengejar Ketertinggalan Dari Bangsa-bangsa Lain Nah Dari berbagai sumber Yang bisa kita Proleh Mengenai Wira usahawan ini Memang Penulisan tentang Wira usahawan Dalam penulisan sejarah Indonesia Ya relatif Masih belum banyak Dikembangkan Walaupun kita Melihat bahwa Para sejarah-sejarah Ekonomi Banyak Memberikan pemikiran-pemikirannya Ini yang Seharusnya kita sambut Untuk kita Kembangkan Lebih lanjut Beberapa literatur-literatur Tentunya Bisa kita Proleh Dari karya Pak Tekianwi Lalu juga ada Beberapa Karya-karya Sejarawan lainnya Yang kita bisa Angkat Sebagai ancang-ancang Dalam Membahas Persoalan Kewira usahan ini Dalam Pembahasan Atau dari Kajian Ilmu sejarah Khususnya Sejarah Indonesia Ada suatu Perkembangan Setidaknya Kita bisa Urut kembali Dari tahun 1966 Dimana Muncul Suatu karya Yang memberikan Alternatif Dalam Penulisan sejarah Yang kemudian Disebut dengan Penulisan Sejarah Sosial Dalam Penulisan sejarah Sosial ini Perhatian Tidak lagi Diberikan Hanya kepada Tokoh-tokoh besar Ataupun Periswa-periswa besar Tapi lebih Menyentuh Kekalangan Masyarakat Pada umumnya Gerakan Sosial Seperti gerakan Petani Dan juga Kategori-kategori Sosial lainnya Dalam perkembangan Selanjutnya Menjadi perhatian Dalam perkembangan Sejarah sosial Nah Dalam Metodologinya Mau tidak Mau Pengembangan Sejarah sosial Harus Berkenalan Dengan Metodologi Ilmu-ilmu Lainnya Khususnya Ilmu-ilmu Sosial Dari Perkembangan Sejarah sosial Dalam penulisan Sejarah Indonesia Kita melihat Adanya Perkembangan Ke sejarah Ekonomi Bahwa Dari aspek Kehidupan manusia Ekonomi Tentunya Memegang Peranan penting Karena Kehidupan kita Tentunya Tidak Terlepas Dari Pemenuhan Kebutuhan Hidup Sehari-hari Nah Dalam Pengembangan Sejarah ekonomi Ini Kita melihat Arah Bahwa Pembangunan Ekonomi Tentunya Memerlukan Kontribusi Atau sudut pandang Dari masa lalu Agar Kita bisa Melihat Suatu Kesinambungan Dalam Kebijakan Pelaksanaan Ini juga mungkin Bisa menjadi Dalam tanda kutip Evaluasi Dari pencapaian Pencapaian Pembangunan Yang telah Dilakukan Untuk Ancang-ancang Ke masa depan Tentunya Setelah Memperoleh Pemahaman Yang membedai Tentang Perkembangan Di masa kini Mengenai Wirausahawan Sebagai bagian Dari Kajian Secara Ekonomi Akan Kita bahas Dalam Beberapa Bagian Mungkin Diawali Dengan Dari Perspektif Teori Ataupun Pemikiran Pemikiran Yang ada Setelah itu Kita akan Masuk ke Pembahasan Historisnya Jadi Dari Perkembangan Sejarah Indonesia Siapa Wirausahawan Itu Dan Ya Sejauh mana Dan bagaimana Mereka Bisa Mengubah Ataupun Memberikan Kontribusi Dalam Kehidupan Ataupun Perkembangan Masyarakat Pada Jamannya Setelah itu Akan ditutupi Dengan Beberapa Butir-butir Pemikiran Yang kira-kira Bisa kita Kembangkan Untuk Perbincangan Di kesempatan Lebih lanjut Perkembangan Pemikiran Ataupun Konsep Yang nantinya Akan menjadi Kerangka Analisis Dalam membahas Dalam membahas Sejarah Dalam konteks Sejarah Indonesia Kita ketahui Bahwa Entrepreneur Salah satu Yang Salah satu Pemikir ekonomi Yang Mengajukan Ataupun Memulai Perhatian Terhadap Mereka Para Wirausahawan Adalah Joseph Schumpeter Lalu Kita juga Mengenal Suatu Istilah Lainnya Apa yang disebut Dengan Kelas Menengah Atau Middle Class Dalam Sejarah Middle Class Selalu Dikaitkan Dengan Perubahan Perubahan Khususnya Berkaitan Dengan Perubahan Politik Struktur Politik Yang Biasanya Tidak Memberikan Kesempatan Yang Sama Dan Luas Kepada Semua Komponen Komponen Masyarakat Kita Bisa Ambil Contoh Pada Masa Revolusi Perancis Muncul Sebuah Kelompok Burjuis Atau Kelas Burjuis Yang Merobohkan Tatanan Sosial Yang Ada Yang Didominasi Oleh Raja Dan Para Bangsawan Dengan Rohaniwannya Sehingga Kesempatan Untuk Berpartisipasi Dalam Kehidupan Politik Dan Khususnya Dalam Ekonomi Itu Menjadi Lebih Merata Dalam Masyarakat Dalam Pembahasan Secara Indonesia Sudut Pandang Kelas Menengah Ataupun Konsep Kelas Menengah Ini Pernah Merajai Perbincangan Perbincangan Sampai Ada Gagasan Untuk Mencari Kelas Menengah Di Indonesia Lalu Siapa Mereka Nah Memang Kalau kita Lihat bahwa Kelas Menengah Ini merupakan Suatu Konsep Yang Mencakup Sedemikian Luas Kalau kita Ambil Dari Sebuah Profesi Ya Mulai Dari Profesi-profesi Yang ada Dalam Masyarakat Lawyer Maupun Juga Dokter Kom profesional Dan Sampai Kepada Pengusaha-pengusaha Ekonomi Seperti Pedagang Dan Lain-lainnya Ini Juga Merupakan Bagian Tentunya Dalam Kita Membicarakan Wira Usahawan Nanti Akan Kita Perbincangkan Lebih Lanjut Kira-kira Fokus Wirausahawan Seperti apa Yang Tentunya Relevan Dan Sengifikan Dalam Perkembangan Dan Pembangunan Ekonomi Kita Berbicara Mengenai Wirausahawan Secara Tidak Langsung Dari Dari Sudut Pendekatan Budaya Dari Kasana Sosiologi Max Weber Pernah Mengajukan Bagaimana Peranan Agama Dan Juga Dalam Pertumbuhan Kapitalisme Max Weber Melihat Bahwa Terjadinya Shared Poverty Ataupun Pembagian Kemiskinan Yang berkaitan Dengan Budaya Masyarakat Yang ada Dalam Perkembangan Sosial Historisnya Membentuk Nilai-nilai Tertentu Tidak Memberikan Kesempatan Ataupun Tempat Dalam Pengembangan Suatu Inisiatif Untuk Meningkatkan Keadaan Ekonomi Lalu Juga Dalam Penelitian-penelitian Lainnya Ada James Scott Yang mengajukan Moral Ekonomi Khususnya Petani Di Asia Tenggara Moral Ekonomi Subsistensi Dimana Petani Dalam Kondisi Eksploitasi Tidak Memiliki Akses Untuk Mengubah Nasib Mereka Ataupun Mengubah Keadaan Mereka Sehingga Mereka Selalu Dalam Keadaan Yang Kritis Dari Segi Ekonomi Bahkan Digambarkan Mereka Seperti Berada Pada Suatu Gendangan Air Yang Sudah Mencapai Kira-kira Hampir Hidung Mereka Sehingga Kelombang Sedikit Pun Akan Menenggelamkan Mereka Lalu Juga Buka Misalnya Mengajukan Pemikiran Tentang Ekonomi Dualistik Yang Memperlihatkan Ada Sektor Modern Dan Sektor Tradisional Dimana Sektor Tradisional Yang Yang Akan Tetap Dalam Keadaan Stagnan Tidak Bisa Mengalami Kemajuan Perkembangan Seperti Yang Diperlihatkan Sektor Ekonomi Modern Ini Juga Menekankan Pada Sikap Budaya Dari Masyarakat Tradisional Ataupun Masyarakat Perumik Kalau Kita Boleh Pakai Istilah Ini Bahwa Budaya Mereka Yang Mengakibatkan Ketertinggalan Ataupun Ketidakbudayaan Ekonomi Mereka Lalu Kemudian Ada Pandangan Lainnya Yang Memperlihatkan Bahwa Justru Struktur Koronialisme Yang Menghambat Perkembangan Ataupun Yang Merudukan Inisiatif Mereka Dalam Mengajukan Kemungkinan Kemungkinan Emansipasi Dalam Perkembangan Ekonomi Lalu Juga Ada Sudut Pandang Lainnya Yang Kita Ketahui Sudah Sangat Populer Dalam Kazana Ilmu Pekatangan Kita Seperti Yang Disampaikan Oleh Adam Smith Sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Modern Yang Terkenal Dengan Gagasan Pasar Bebasnya Menyatakan Bahwa Mekanisme Pasar Sebagai Bentuk Interaksi Ekonomi Pertukaran Ekonomi Itu Digerakkan Oleh Tangan Tangan Yang Tidak 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 Tangan Tangan Gaib Sehingga Segala Sesuatunya Disalahkan Pada Mekanisme Permintaan Dan Penyediaan Demand And Supply Nah Alfred Chandler Justru melihatnya Dari sisi lain Melihat Bahwa Perkembangan Ekonomi Ataupun Mekanisme Pasar Khusususnya Digerakkan Justru oleh Tangan Tangan Yang Kelihatan Artinya Menekankan Pada Aspek Pelakunya Dalam hal ini Adalah Para Munculnya Suatu kelompok Para Para Manager Yang Dalam Menjalankan Perusahaan Ataupun Dunia Usaha Lebih Berperan Lebih Dominan Dalam Menentukan Mekanisme Pasar Dalam Dalam Perkembangannya Wirausahawan Ini Ataupun Entrepreneur Kita Ketaui Muncul Islah Technopreneur Dan Culture Planeur Nanti Akan Kita Andal Masih Bisa Survive Sampai Hari Ini Walaupun Dilanda Oleh Berbagai Krisis Nah Dari Pilihan Pilihan Yang Ada Saya Mencoba Mengembangkan Dari Pandangan Apa Yang Dikemukakan Oleh Bapak Dokter Hartarto Sasrasenarto Beliau Menulis Sebuah Karya Yang Berjudul Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian Dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030 Diterbitkan Pada Tahun 2006 Dan Juga Ada Beberapa Karya Beliau Lainnya Tapi Pada Umumnya Masih Belum Banyak Yang Diterbitkan Dalam Satu Bagian Dari Tulisan Ini Beliau Memberikan Penekanan Pada Istilah Teknopreneur Kita Ketahui Bahwa Teknopreneur Barangkali Ya Jangan Dikaitkan Ataupun Ada Hubungannya Ya Sangat Tipis Kali Dengan Istilah-istilah Lainnya Yang Barangkali Sudah Akrab Di Pembicaraan Kita Apa yang disebut Dengan Teknokrat Dan Teknolog Kita Ketahui Bahwa Istilah Teknokrat Berkaitan Pada Pakar-pakar Ekonomi Yang Mempunyai Gagasan Dan Terutama Memiliki Akses Untuk Merancang Serta Menentukan Pembangunan Ekonomi Kemudian Muncul Teknolog Yang Belatar Belakangkan Ilmu Yang Berbeda Dari Ilmu-ilmu Pasti Khususnya Teknologi Yang Memiliki Orientasi Dan Juga Penekanan Yang Berbeda Dalam Gagasan-gagasan Mereka Bagaimana Membangun Ekonomi Dalam Sejarah Pembangunan Ekonomi Kita Khususnya Sejak Tahun Ya 1970-an Banyak Dipertentangkan Antara Dua Kelompok Ini Sehingga Masuk Ke ranah Politik Dalam Upaya Persaingan Merebut Kekuasaan Nah Kita Ketahui Tentunya Pembahasan Antara Teknokrat Dan Teknoklo Memiliki Ranah Tersendiri Yang Barangkali Bisa Kita Pilah Dengan Pembahasan Kita Tentang Teknoprener Dalam Konteks Entrepreneur Jadi Teknoprener Kalau Menurut Pandangan Bapak Artarto Disebutkan Bahwa Sarjana Yang Menguasai Teknologi Proses Kemudian Mengembangkan Industri Kecil Menengah Dengan Sukses Lalu Ada Batasan Yang Kedua Adalah Pengusaha Yang Mampu Mengembangkan Usahanya Berdasarkan Penguasaan Teknologi Yang Dimiliki Dan Diterima Oleh Pasar Jadi Kita Melihat Bahwa Ada Unsur-unsur Kewirausahawan Unsur-unsur Bagaimana Mengembangkan Suatu Bidang Khususnya Di bidang Industri Dalam hal ini Dan Juga Dalam Bidang Usaha Lalu Berkaitan Tentunya Penerimaan Pasar Artinya Ada Output Yang Bisa Diserap Dan Dimanfaatkan Oleh Kalangan Yang Lebih Luas Dalam Buku Itu Juga Dikaitkan Bagaimana Peranan Teknopreneur Dalam Pembangunan Nasional Pertanian Adalah Basis Perekonomian Nasional Untuk Mendukung Industrialisasi Dan Sektor Jasa Walaupun Kita Ketahui Ya Sejak Mungkin Tahun 70-an Industri Seolah Menjadi Tujuan Akhir Ataupun Tujuan Utama Dari Negara-negara Berkembang Dalam Usaha Mengembangkan Ekonominya Tapi Pak Hartartol Melihat Pada Potensi Kita Potensi Kita Adalah Sember Daya Alam Kita Yang Begitu Melimpah Kita Dianugerahi Dengan Alam Yang Begitu Subur Ya Walaupun Kita Ketahui Akhir-akhir Ini Eksploitasi Kita Tentang Sember Daya Alam Juga Harus Kita Evolasi Lagi Harus Kita Renungkan Kembali Tapi Tetap Dari Kenyataan Geografis Kita Kenyataan Sember Daya Alam Kita Pertanian Merupakan Bekal Dan Basis Untuk Perkembangan Ekonominya Nasional Kita Untuk Mendukung Industrialisasi Dan Juga Tidak Bisa Dilupakan Sektor Jasa Memang Kalau Kita Lihat Dari Proses Perkembangan Ekonomi Kita Paling Tidak Sejak Masa Tahun 70an Memang Memperlihatkan Justru Sektor Jasa Yang Lebih Memperlihatkan Peningkatan Yang Meninggalkan Sektor Sektor Lainnya Satu Hal Yang Menarik Mengenai Pembangunan Nasional Dan Kaitannya Dengan Pelaku Pelaku Pembangunannya Bahwa Teknopreneurship Atau Entrepreneurship Dalam Ini Juga Diperlukan Oleh Para Birokrat Untuk Melihat Peluang Ekonomi Yang Terbuka Oleh Globalisasi Untuk Dimanfaatkan Oleh Teknopreneur Swasta Beliau Mengajukan Mungkin Istilah Birokrat Entrepreneur Jadi Masalah Kewirausahawan Itu Juga Menyangkut Pada Para Pengambil Keputusan Ya Kalau Boleh Diperkenankan Sebenarnya Untuk Kita Insan-insan Di Universitas Indonesia Saat Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Pimpinan Kita Telah Memilikan Contoh-contoh Yang Nyata Mengenai Sikap Dan Juga Jiwa Entrepreneurship Ini Dalam Indonesia Lalu Dalam Pembahasan Ilmu Sejarah Perkenankan Saya Untuk Memberikan Beberapa Landasan Ataupun Sudut Pandang Bagaimana Kita Melihat Ataupun Memahami Sejarah Saya Tidak Berangkat Dari Pembahasan Yang Sangat Mendasar Misalnya Etimologi Katanya Lalu Juga Dari Falsafah Sejarah Ataupun Pemikirannya Tapi Ada Beberapa Landasan Pemikiran Ataupun Beberapa Konsep Yang Kita Bisa Gunakan Untuk Melihat Perkembangan Sejarah Kita Yang Nanti Juga Menjadi Landasan Dalam Pembahasan Khusususnya Di bidang Wira Usaha Ini Bahwa Memang Ada Yang Berpendapat Sejarah Itu Perubahan Kalau Tidak Ada Perubahan Tidak Ada Sejarah Tapi Kita Ketahui Bahwa Dalam Satu Kurun Waktu Perubahan Mungkin Terjadi Tapi Meninggalkan Beberapa Kontinuitas Kontinuitas Yang Bisa Kita Identifikasi Jadi Misalnya Dari Segi Mentalitas Itu Suatu Aspek Yang Memerlukan Waktu Untuk Waktu Perubahan Yang Lama Tentunya Ya Jejak Jejak Kontinuitas Masih Kita Bisa Telusuri Juga Barangkali Kalau kita Ambil Contoh Yang Lebih Nyata Walaupun Perubahan Teknologi Kemajuan Teknologi Harus Kita Pertimbangkan Juga Misalnya Perubahan Geografi Perubahan Iklim Biasanya Itu Memerlukan Waktu Untuk Perubahan Tapi Kita Melihat Kita Berada Di Masa Yang Memperlihatkan Suatu Perubahan Iklim Global Yang Sangat Luar Biasa Dampaknya Lalu Juga Ada Pendekatan Dalam Sejarah Kita Apakah Kita Lihat Dari Segi Konflik Atau Dari Segi Konsensus Seperti Misalnya Apakah Bangsa Kita Dibangun Oleh Konsensus Konsensus Yang Dicapai Oleh Paralit Kita Atau Kita Juga Melihat Bahwa Ada Konflik Yang Muncul Tentunya Pemahaman Konflik Tidak Harus Dari Aspek Pemberontakan Lalu Juga Aspek Kerusuhan Ataupun Bentrokan Dalam Gagasan Juga Kita Bisa Melihat Perbedaan Perbedaan Yang Barangkali Muncul Ataupun Sikap Pandangan Politik Yang Berbeda Yang Tentunya Harus Kita Lihat Juga Untuk Memahami Perkembangan Ataupun Keadaan Dimana Suatu Kebijakan Ataupun Suatu Perisiwa Sejarah Itu Terjadi Sehingga Kita Bisa Mengatakan Bahwa Misalnya Kita Melihat Sejarah Indonesia Penuh Dengan Konflik Konflik Antara Etnis Antara Suku Tapi Kita Juga Harus Memahami Bahwa Proses Proses Itu Tentunya Dalam Perkembangan Menuju Integrasi Sebagai Suatu Dinamika Politik Yang Akan Menghasilkan Suatu Pemahaman Yang Lebih Baik Lagi Satu Sama Lain Yang Akan Membentuk Cita Ataupun Keinginan Untuk Bersatu Dalam Menghadapi Perubahan Dan Juga Tantangan Tantangan Yang Datang Dari Luar Khususnya Ketika Bangsa Kita Masih Berada Dalam Belenggu Kolonialisme Nah Dalam Pembahas Atau Pohistoriografi Kita Mengenal Juga Ekonomi Sebagai Faktor Pendorong Atau Faktor Pemersatu Jadi Tidak Hanya Proses Politik Yang Menjadi Maaf Tidak Hanya Ekonomi Sebagai Faktor Pendorong Dan Faktor Pemersatu Dalam Perkembangan Ilmu Sejarah Tidak Hanya Politik Landasan Pemikiran Ini Yang Akan Kita Jadikan Kerangka Analisis Untuk Membahas Persoalan Mengenai Perkembangan Wirausaha WAN Dalam Sejarah Indonesia Nah Barangkali Wirausaha Awal Yang Kita Tidak Boleh Abaikan Itu Adalah Leluhur Kita Nenek Moyang Kita Mungkin Sebelum Kedatangan Budaya India Bahwa Dari Bukti-bukti Arkeologis Itu Memperlihatkan Adanya Persentuhan Ataupun Akulturasi Interaksi Budaya Dengan Budaya-budaya Datang Dari Luar Dari Cina Dari Asia Tenggara Dan Nantinya Dari India Nah Mungkin Secara Singkatnya Karena Ini Akan Menurutkan Waktu Yang Panjang Untuk Membahasnya Dan Juga Ini Biasanya Menjadi Bagian Dari Teman-teman Yang Mendalami Kajian Arkeologi Ataupun Secara Budaya Indonesia Bahwa Dengan Local Genius Ini Juga Memperlihat Memperlihatkan Unsur Unsur Kewira Usahawan Bahwa Leluhur Kita Juga Memiliki Kemampuan Untuk Mengolah Budaya Yang Datang Lalu Untuk Dijadikan Milik Sendiri Bagaimana Dalam Tanda Kutip Teknologi Teknologi Datang Misalnya Dengan Penemuan Gerabah Dan Juga Alat-alat Kebutuhan Hidup Lainnya Itu Dipelajari Kemudian Bisa Dihasilkan Benda-benda Serupa Dan Dalam Konteks Pengaruh Budaya India Kita Ketahui Bahwa Ada Tesis Brahmana Sebagai Penyebar Kebudayaan India Seperti yang Disampaikan Oleh Vanden Bos Dan Dalam Pemikiran Ini Ada Suatu Pandangan Disebut Dengan Tegestrom Teori Atau Kalau Dalam Bahasa Inggrisnya Counter Currence Mungkin Counter Currence Teori Kalau Dalam Bahasa Inggris Dalam Bahasa Belanda Karena Memang Di Literatur Aslinya Disebutkan Dengan Tegestrom Jadi Teori Aures Balik Yang Menyatakan Bahwa Kaum Brahmana Kita Ketahui Yang Memiliki Pengetahuan Dan Juga Cara Untuk Mengolah Alam Khususnya Untuk Membuka Dan Mengembangkan Lahan-lahan Pertanian Sederhana Pada saat itu Yang ini Kemudian Diajarkan Kepada Masyarakat Setempat Dan Dalam Proses Penyebaran Budaya Ini Kita Ketahui Ada Kelompok Masyarakat Kita Yang Ambil Bagian Jadi Mereka Menyerap Pengetahuan Ini Bahkan Untuk Mempedalam Pengetahuan Ini Terutama Pengetahuan Keagamanya Mereka Belajar Di India Khususnya Di Melanda Dan Setelah itu Mereka Kembali Ke Pulau Jawa Khususnya Lalu Mereka Mengembangkan Apa Yang Sudah Mereka Peroleh Sehingga Kita Bisa Melihat Dari Benda-benda Purbakala Kita Yang Memperlihatkan Unsur-unsur Budaya India Yang Begitu Agung Peninggalan Candi-candi Kita Nah Ini Tentunya Merupakan Prestasi Dan Tidak Terlepas Dari Jiwa Entrepreneurship Masyarakat Kita Pada Saat Itu Lalu Dalam Aspek Ekonomi Kita Bisa Melihat Nantinya Sejarah Kita Memperlihatkan Adanya Pertumbuhan Kota-kota Dagang Ini Juga Sebagai Bagian Bahwa Kepulauan Indonesia Pada Saat Itu Mulai Berkembang Menjadi Bagian Dalam Perkembangan Global Dalam Tanda Kutip Tentunya Dimana Yang Mengambil Peranan Adalah Para Pedagang Jadi Perkembangan Ekonomi Yang Dimulai Dari Perdagangan Lintas Lautan Pelayaran Yang Dilakukan oleh Para Pedagang Ini Berkorelasi Dengan Pertumbuhan Kota-kota Dagang Di Pesisir Pesisir Pantai Nah Kita Ketahui Memang Dua Kerajaan Awal Kita Kerajaan Besar Yaitu Sirijaya Dan Majapahit Memang Juga Memiliki Armada Pelayaran Yang Mendukung Pelayaran Lintas Laut Mereka Tapi Kita Melihat Bahwa Ketika Bangsa-bangsa Barat Datang Mereka Sebenarnya Awalnya Tidak Lebih Sebagai Peserta Biasa Tapi Kemudian Dengan Strategi Yang Mereka Yang Dilandaskan Pada Keinginan Untuk Menguasai Kita Ketahui Membawa Perubahan Dalam Jaringan Dan juga Perkembangan Di Nusantara Sehingga Terjadi Kemerosotan Peranan Pedagang Nusantara Yang Diawali Dengan Kedatangan Portugis Pada Abad Ke-16 Jadi Kita Ketahui Ada Beberapa Pemikiran Mengapa Peranan Pedagang Nusantara Yang Boleh Kita Katakan Barangkali Sebagai Kelompak Wirausahawan Di Bidang Ekonomi Pada Saat Itu Ketika Berinteraksi Dengan Kekuatan Kekuatan Barat Yang Datang Galasan Pertama Mengatakan Kejatuhan Ataupun Kemerosotan Pedagang Nusantara Khususnya Pedagang-pedagang Pantai Utara Pulau Jawa Itu Berkaitan Dengan Kejatuhan Malaka Kedalam Kekuasaan Portugis Pada Tahun 1517 Asumsinya Adalah Ketika Malaka Jatuh Ketangan Portugis Yang Menerapkan Nantinya Kebijakan Monopoli Untuk Perdagangan Di Malaka Tidak Mengembangkan Lagi Ataupun Menyurutkan Peranan Mereka Sehingga Para Pedagang Kemudian Memilih Daerah-daerah Lainnya Atau Orientasi Mereka Tidak Lagi Ke Pedagangan Laut Tapi Mereka Lebih Ke Darat Lalu Ada Perkembangan Pemikiran Lainnya Bahwa Justru Kemerasatan Peranan Pedagang Ini Berkaitan Dengan Kehancuran Armada Pedagangan Lintas Laut Jawa Ketika Malaka Jatuh Kekuasaan Portugis Tidak Hanya Kerajaan Aceh Yang Terus Memerangi Portugis Tapi Kerajaan Kerajaan Di Jawa Juga Ingin Mengusir Portugis Dari Malaka Nah Pada Suatu Perang Boleh Dikatakan Mungkin The Last Battle Kita Ketahui Dari Kerajaan Demak Itu Menghancurkan Seluruh Armada Perdagangan Kota Di Pulau Jawa Sehingga Ini Menurutkan Waktu Yang Lama Atau Bahkan Tidak Pernah Dalam Tanda Kutip Pulih Kembali Lalu Juga VOC Perusahaan dagang Yang datang Dari Negeri Belanda Memperlihatkan Pola-pola Yang tidak jauh Berbeda Dengan Monopoli Dan Ekspedisi Kita ketahui Bahwa VOC Menghancurkan Pesaing-pesaing Mereka Para Wirausahawan Dalam Perdagangan Para Perdagang Di Makassar Perdagang Melayu Dan Maluku Sehingga Peranan Mereka Menjadi Merosot Dan Ini Kita ketahui Pendirian Negara Kolonialnya Belanda Tentunya Menjadi Penghambat Dalam Perkembangan Ekonomi Khususnya Perkembangan Wirausahawan Di Kepulauan Indonesia Nanti akan Kita bahas Lebih Lanjut Kalau tadi Kita bicara Soal Wirausahawan Yang terkait Dengan Para Pedagang Kita Coba Melihat Ketika Nantinya VOC Menyebabkan Peranan Mereka Menjadi Terpuruk Kalau boleh Kita katakan Seperti itu Nah bagaimana Dengan Keadaan Mereka Yang Membangun Usahanya Dalam Bidang Pertanian Clifford Gertz pernah Membagi Dua pola Yaitu Ada pola Luar Indonesia Dan pola Dalam Indonesia Yang Diacu Dengan Pulau Jawa Dan pulau Sumatera Dimana Kalau pulau Jawa Dengan Kondisi Geografisnya Memungkinkan Perkembangan Sawah Sedangkan Pola Luar Indonesia Dengan Tanaman Kerasnya Dengan Pola Perkebunan Nah kita Melihat Bahwa Ketika Negara India Belanda Muncul Menggantikan VOC Di Kepulauan Indonesia Mereka Menjalankan Beberapa Peraturan Peraturan Ataupun Kebijakan Agraria Yang berkaitan Untuk Memperoleh Keuntungan Untuk Dalam Upaya Mengelola Sebuah Negara Kolonial Salah Satu Kebijakan Yang Mungkin Sudah Kita Ketahui Adalah Sistem Tanah Paksa Dalam Istilah Aslinya Ya Kultur Stelsel Sebenarnya Kalau Secara Harafiah Diterjemahkan Sebagai Kebijakan Pertanian Tapi Kita Ketahui Karena Dalam Penerapannya Itu Juga Ada Unsur Pemaksaan Seperti Punishment Tidak Hanya Rewards Tidak Hanya Dengan Dorongan Dorongan Incentive Tapi Juga Ada Paksaan Sehingga Tidak Ada Salahnya Kalau kita Menyebutnya Sebagai Sistem Tanam Paksa Dalam Dalam Pembahasan Sistem Tanam Paksa Kita Menemukan Bahwa Ada Kelompok-kelompok Yang memiliki Kesempatan Untuk Memperoleh Keuntungan Untuk Memperoleh Peluang Dan Menjadi Wirausahawan Dalam Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa Melibatkan Masyarakat Kalau kita Boleh pakai Istilah Pribumi Khususnya Adalah Terutama Para Birokrat Birokrat Mulai Dari Raja Sultan Sampai Kepada Kepala Desa Nah Sebenarnya Mereka Ini Yang Memiliki Peluang Karena Mereka Banyak Menikmati Keuntungan Keuntungan Yang Diberikan Dari Sistem Tanam Paksa Tapi Seperti Kita Ketahui Ada Berapa Faktor Misalnya Faktor Budaya Dan Juga Faktor Pemutahan Pajak Dari Kebijakan Kolonial Yang Ya Sedikit Banyak Mempengaruhi Upaya Dalam Akumulasi Modal Ataupun Pembukaan Pengembangan Usaha Ekonomi Lalu Bagaimana Dengan Para Pertani Yang Terlibat Sistem Tanam Paksa Nah Kita Ketahui Bahwa Ada Sistem Insentif Dalam Sistem Tanam Paksa Bahkan Berapa Penelitian Memperlihatkan Dari Tahun Ke Tahun Pembukaan Lahan Untuk Pemenuhan Pemenuhan Hasil Penanaman Tanaman 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 Wajib Itu Makin Meluas Ini Memperlihatkan Bahwa Satu Sisi Insentif Itu Berlangsung Tapi Kita Juga Jangan Lupa Bahwa Mekanisme Pelaksanannya Itu Juga Ada Unsur Force Jadi Ada Unsur Pemaksaannya Ya Barangkali Data Kuantitatif Yang Memperlihatkan Peluasan Itu Tidak Terlepas Dari Peranan Para Kepala Desa Sebagai Mandor-mandor Yang Bertugas Untuk Membuka Lahan Dan Mengerahkan Tenaga Kerja Dimana Mereka Mungkin Yang Lebih Banyak Menikmati Keuntungan Tapi Mereka Tidak Melihat Itu Sebagai Satu Peluang Untuk Mengembangkan Ataupun Untuk Lebih Berkiprah Dalam Dunia Usaha Lalu Kita Ketahui Juga Ada Kelompok Pria Yang Memiliki Suatu Budaya Tersendiri Nah Bapak Artarto Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Juga Melihat Bahwa Budaya Yang Berkembang Dalam Kelompok Ini Tidak Begitu Kondisif Untuk Mendorong Suatu Kebira Usahawan Tapi Suatu Studi Memperlihatkan Bahwa Sebenarnya Kau Menak Di Jawa Barat Itu Bisa Mengalihkan Keuntungan Dari Pala Usaha Pertanian Mereka Untuk Mereka Tanamkan Mereka Investasikan Kembali Ke Usaha Industri Yaitu Usaha Industri Tekstil Tapi Seperti Kita Ketahui Industri Tekstil Khusus Di Jawa Barat Di Majalaya Pada Masa Kolonial Tidak Bisa Berkembang Karena Mereka Menghadapi Persaingan Yang Berat Yaitu Dengan Industri Sejenis Di Negeri Induk Nah Dalam hal ini Tentunya Ya Perekonomian Kolonial Harus Mengacu Kepada Ataupun Harus Memberi Peluang Yang Lebih Besar Kepada Perkembangan Ekonomi Di Negeri Induk Sehingga Ya Dalam Prosesnya Industri Tekstil Di Jawa Barat Ya Tidak Bisa Berkembang Karena Kondisi Kondisi Seperti Itu Nah Lalu Kita Lihat Bahwa Apakah Sudah Ada Pasar Lalu Bagaimana Proses Investasi Dan Diversifikasi Usaha Nah Kita Bisa Menyimpulkan Tentunya Walaupun Terbatas Ya Pasar Sudah Terjadi Walaupun Tidak Memperlihatkan Mekanisme Yang Kondusif Yang Seharusnya Untuk Mengembangkan Suatu Interaksi Ekonomi Yang Bisa Memberikan Jalan Terbentuknya Kelompok Wirausahawan Jadi Pasar Kolonial Tentunya Lebih Cenderung Menguntungkan Pihak Penguasa Kalau Dalam hal ini Pedagang-pedagang Tentunya Adalah Pedagang-pedagang Kolonial Pedagang-pedagang Belanda Itu sendiri Kalaupun Ada Investasi Nah Ini Juga Memang Perdebatan Yang Lama Kita Ketahui Tapi Ada Suatu Ungkapan Bahwa Negeri Belanda Itu Terapung Atau Hindia Belanda Adalah Gabus Dimana Negeri Belanda Bisa Terapung Jadi Beban 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 Ekonomi Ataupun Semua Perkembangan Ekonomi Yang di Neuat Belanda Justru Berasal Dari Eksploitasinya Di Negeri Negeri Kolonial India Belanda Sehingga Kita Melihat Ya Kalaupun Ada Uang Yang Datang Kalaupun Ada Anggaran Yang Datang Itu Tidak Berupa Investasi Balik Untuk Mengembangkan Negeri Kolonialnya Nah Diversifikasi Usaha Juga Kita Ketahui Sejalan Dengan Kebijakan Ekonomi Kolonial Yang Ada Nah Lalu Bagaimana Dengan Industrialisasi Hindia Belanda Dan Peluang Usaha Ada Satu Pandangan Bahwa Ya Nanti Kita Kita Mengetahui Setelah Tanam Paksa Kemudian Ada Satu Kebijakan Perekonomian Liberal Dimana Sektor Perkebunan Tidak Lagi Didominasi Oleh Negara Tapi Juga Memberikan Peluang Pada Kelompok Kelompok Selasa Tapi Kalau Kita Bicara Kelompok Selasa Tentunya Ya Dalam Konteks Orang Orang Belanda Dan Asing Lainnya Bukan Masyarakat Bumi Putra Nah Ada Satu Pandangan Bahwa Industrialisasi Abad Ke 19 Suatu Kesempatan Yang Hilang Apakah Betul Bahwa Ada Upaya Ataupun Ada Niat Dari Kebijakan Kebijakan Atau Pendentuk Kebijakan Kolonial Untuk Membangun Suatu Industri Di Negeri Jajahan Nah Ini Tentunya Harus kita Bandingkan Dengan Satu Pemikiran Ada Istilah Industrialisasi Periferi Ini Membanyakan Bahwa Negeri Jajahan Sebagai Daerah Periferi Daerah Pinggiran Tentunya Seperti yang Tadi Saya Sebutkan Tidak Ada Investasi Balik Reinvestasi Ya Berkaitan Dengan Justru Orientasi Perkembangan Ekonominya Adalah Pengembangan Negeri Induk Sehingga Ya Kalaupun Terjadi Investasi Dan Ekonomi Ekspor Ini Berkaitan Dengan Perkembangan Perkembangan Global Pertama-tama Kita Bisa Melihat Pada Perang Dunia Pertama Perang Dunia Pertama Ini Memutuskan Ataupun Mengganggu Hubungan Antara Negeri Induk Dan Negeri Kolonial Sehingga Beberapa Kebutuhan Khususnya Bahan-barang Manufacture Yang Tadinya Disediakan Oleh Negeri Induk Harus Dipenuhi Sendiri Oleh Pemerintah Kolonial Untuk Itu Mulailah Dibuat Indus Indus Khusususnya Manufacture Tapi Setelah Perang Selesai Kebijakan Itu Tidak Dilanjutkan Negeri Kolonial Tetap Bergantung Pada Penyediaan Atau Pasokan Kebutuhan Yang Datang Dari Negeri Induk Nah Dalam Proses Indusialisasi Ini Kita Bicara Konteksnya Pada Sejak Awal Abad Ke-20 Kita Mengenal Juga Adanya Perluasan Pendidikan Ya Akar UI Misalnya Memang Sudah Dari Abad Ke-19 Pada Tahun 18 49 Ya Saya Kira Mulai Dibentuk Sekolah Dokter Jawa Tapi Kita Ketahui Pada Abad Ke-20 Ini Mulai Perluasan Perluasan Pendidikan Asumsi Pendidikan Memang Kita Bisa Kaitkan Dengan Kebutuhan Pemerintah Kolonial Pada Saat Itu Khususnya Untuk Mengisi Aparat-aparat Pemerintahan Yang Makin Berkembang Sejalan Dengan Perluasan Pengaruhnya Kita Melihat Bahwa Penguasaan Hindia Belanda Sampai Nantinya Berakhir Perang Aceh Pada Awal Abad Ke-20 Ini Tentunya Memerlukan Tenaga-tenaga Administrasi Yang Harus Mengisi Dalam Upaya Mengendalikan Suatu Pemerintahan Tapi Juga Kita Bisa Melihat Bahwa Perkembangan Ekonomi Tentunya Mendorong Pendidikan Pendidikan Ini Karena Perkembangan Ekonomi Memerlukan Sumber Daya Manusia Yang Bisa Mengisi Mungkin Pekerjaan Pekerjaan Administrasi Ataupun Sejenisnya Dalam Melancarkan Ataupun Mempersiapkan Suatu Transaksi Dalam Usaha-usaha Yang Berkembang Pada saat itu Kalau kita Bicara Wirausahawan Indonesia Pada masa-masa ini Barangkali Kita bisa Melihat Pada Usaha-usaha Industri Kecil Yaitu Industri Rokok Kretek Juga Industri Kerajinan Maupun Usaha Pertukangan Perekonomian Kolonial Tidak Memberikan Kesempatan Yang Luas Kepada Pengusaha-pengusaha Bumi Putra Pengusaha-pengusaha Indonesia Pada saat itu Sehingga Bidang-bidang Industri Yang bisa Ditekuni Antara lain Adalah Bidang-bidang Industri Ini Termasuk Juga Mungkin Industri Tekstil Industri Batik Tapi Seperti Kita Ketahui Bahwa Ketika Nanti Depresi Tahun 1929 Belanda Yang Mempengaruhi Hindia Belanda Ataupun Indonesia Pada saat Itu Beberapa Industri Kecil Khususnya Industri Industri Yang Dikelola Oleh Wira Usaha Indonesia Tidak Banyak Dapat Bertahan Hanya Beberapa Misalnya Kerajinan Perak Yang Ada Di Daerah Jodokarta Yang Bisa Bertahan Industri Batik Karena Harga Komponen Komponen Produksinya Itu Makin Meningkat Mereka Tidak Bisa Bertahan Dari Arus Krisis Ekonomi Tersebut Nah Industri Kecil Ini Ataupun Yurasawan Indonesia Itu Menghadapi Persaingan Dari Pengusaha Cina Nah Ini Mungkin Satu Kasus Yang Menarik Bahwa Pada Awalnya Mereka Menghadapi Persaingan Ini Dengan Membentuk Suatu Peguyupan Jadi Mereka Mensinergikan Usaha Mereka Untuk Menghadapi Persaing Persaingan Bisnis Mereka Tapi Kita Ketahui Kemudian Sejalan Dengan Pergerakan Nasional Persaingan Ini Kemudian Dibawa Ke ranah Politik Sehingga Kita Melihat Bahwa Persaingannya Menjadi Tidak Efektif Karena Tidak Berangkat Dari Persaingan Yang Dilandasi Pada Prinsip-prinsip Ekonomi Dan Bisnis Saya Tidak Ingin Mengatakan Bahwa Dalam Pergerakan Nasional Kita Tidak Ada Unsur-unsur Entrepreneurship Pak Hartarto Juga Mengatakan Ataupun Memberikan Penghargaan Dan Sangat Sangat Menekankan Pada Mereka Mereka Yang Membawa Perubahan Gagasan-gagasan Dan juga Perubahan Politik Di masa Pergerakan Nasional Seperti Soekarno Dan Juga Lainnya Ini Merupakan Pencerminan Dari Sikap Entrepreneurship Apakah Mungkin Kita Pakai Politico Entrepreneurship Itu Barangkali Bisa Kita Pertimbangkan Tapi Jelas Mereka Punya Suatu Sikap Dan Gagasan-gagasan Kreatif Untuk Mengubah Dan Juga Membawa Perkembangan Yang Lebih Baik Untuk Masyarakatnya Nah Kemudian Pada Masa Indonesia Merdeka Kita Melihat Bahwa Sebenarnya Sudah ada Suatu upaya Untuk Mendorong Dan Juga Menciptakan Suatu Kelompok Pengusaha Yang Boleh Dijadi Yang Diharapkan Nantinya Menjadi Ujung Tombak Dalam Pembangunan Ekonomi Kita Ketahui Bahwa Pada Masa Pendudukan Jepang Walaupun Singkat Ini Banyak Menghancurkan Fasilitas-fasilitas Ekonomi Industri Dan Juga Menghambat Pertumbuhan Kalau Dekuasai 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 oleh Perusahaan Perusahaan Asing Dalam Lini Belanda Atau Perni Kenal Misalnya Pada Masa Itu Yang Sangat Populer The Big Five Jadi Ada Lima Perusahaan Yang Menguasai Sektor Produksi Penyediaan Barang-barang Dan Juga Perdagangan Dalam Perekonomian Kita Yang Baru Merdeka Pada Saat Itu Lalu Kemudian Muncul Politik Benteng Tapi Kita Ketahui Bahwa Sistem Politik Kita Pada Saat Itu Dimana Dominasi Partai Politik Begitu Besar Sehingga Menimbulkan Barangkali Bisa Kita Katakan Sebagai Nepotisme Kesempatan Yang Diberikan Oleh Kebijakan Ini Ternyata Tidak Jatuh Ke Tangan Yang Tepat Sehingga Muncul Dalam Literatur Pada Periode Ini Adanya Pengusaha Akten Tas Ataupun Pengusaha Alibaba Pengusaha Akten Tas Adalah Mereka Yang Mengejar Lisensi Lalu Mengejar Proyek Proyek Kantor Tidak Jelas Dimana Hanya Permodalkan Sebuah Tas Dan Mereka Boleh Ketakan Semacam Range Seekers Jadi Hanya Mencari Keuntungan Sesaat Kemudian Bahkan Cenderung Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tidak Menunjang Mencerminkan Sikap Sikap Entrepreneurship Lalu Banyak Mereka Yang Menjual Kembali Ataupun Men-share Lisensi Linsisi Mereka Kepada Pengusaha Cina Pada Saat Itu Jadi Kesempatan Ekonomi Untuk Mengembangkan Satu Usaha Melalui Proyek Yang Mereka Peroleh Tidak Mereka Kembangkan Sendiri Tapi Justru Dijual Kepada Pengusaha Lainnya Sehingga Politik Benteng Boleh Kita Katakan Tidak Sepenuhnya Berhasil Walaupun Ada Beberapa Pengusaha Pengusaha Yang Bisa Muncul Sebagai Pengusaha Besar Dalam Sebagai Akibat Dari Penerapan Kebijakan Ini Nah Kemudian Ada Kebijakan Nasionalisasi Pada Tahun 1958 Nah Dalam Pandangan Atau Dalam Karya Pak Hartar Tadi Kita Bisa Melihat Bahwa Wira Usahawan Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan Itu Dimulai Dari Kebijakan Nasionalisasi Ini Dimana Muncul Para Manager Profesional Yang Antara Lain Digodok Melalui Suatu Seminar Apa Yang disebut Dengan Simba Nah Ini Simba Merupakan Suatu Seminar Tentang Management Dimana Sebagai Akibat Dari Nasionalisasi Para Profesional Yang Mengelola Perusahaan Belanda Yang ada Harus Kembali Ke negerinya Ini Harus Diisi Oleh Manager Ataupun Sumber Daya Indonesia Nah Program Nasionalisasi Ini Juga Mempersiapkan Para Manager Profesional Ini Melalui Seminar Seminar Management Seperti Ini Nah Bahkan Barangkali Mewakili Keadaan Pada Saat Itu Pak Tarto Yang Secara Historis Dia Mengalami Periswa ini Dan Menyaksikan Periswa ini Ketika Dia Diangkat Menjadi Manager Dia Juga Masih Bertanya Tanya Itu Manager Apa Sih Jadi Tapi Dengan Program Seminar Ini Memahaman Tentang Bagaimana Mengelola Sebuah Perusahaan Yang Juga Nantinya Mengembangkan Suatu Usaha Diperoleh Dan Membuka Wawasan Dan Pengetahuannya Yang Nantinya Kalau Kita Ya Kalau Ada Waktu Untuk Melihat Pengalaman Beliau Dalam Mengembangkan Usaha Baik Sebagai Terutama Sebagai Birokrat Nanti Barangkali Kita Bisa Lihat Hasil Dari Kebijakan Nasionalisasi Ini Dan Juga Pendidikan Manajemen Ini Lalu Perkembangan Politik Kita Kita Ketahui Memasuki Apa Yang disebut Dengan Ekonomi Terpimpin Ekonomi Terpimpin Semua Kendali Berada Di Bawah Komando Negara Nah Memang Pada Umumnya Ini Tidak Memperlihatkan Adanya Satu Pengembangan Wirausawan Walaupun Kita ketahui Bahwa Tidak Semuanya Tentunya Mereka Mengalami Apa Pengangkangan Pengangkangan Dalam Usaha Tapi Ada Beberapa Yang tetap Bisa Bertahan Tapi Pada Umumnya Ekonomi Terpimpin Ini Tentunya Tidak Memberikan Peluang Kepada Wirausawan Khususnya Wirausawan Swasta Apalagi Kendalanya Juga Program-program Pembangunan Banyak Dinominasi Oleh Politik Politik Sebagai Panglima Sehingga Ya Pembangunan Ekonomi Barangkali Berjalan Tidak Seperti Yang Diharapkan Lalu Ya Sebagai Reaksinya Muncul Sebuah Rezim Yang Baru Yang Dalam Bidang Ekonominya Mengembangkan Apa yang disebut Dengan Ekonomi Orde Baru Kita Ketahui Ya Beberapa Sendi Dalam Program Pembangunan Orde Baru Berupa Reformasi Pertanian Kemudian Industrialisasi Awalnya Industrialisasi Diarahkan Pada Paling tidak Dua pelita Itu untuk Mendukung Perkembangan Pertanian Lalu Kemudian Industrialisasi Diarahkan Kepada Orientasi Ekspor Jadi Tidak Hanya Substitusi Import Lalu Mulai Mengembangkan Komuniti Komuniti Yang Bisa Dilempar Ke Pasar Internasional Dan Kita Ketahui Indonesia Ya Sebagai Akibat Dari Embargo Minyak Bumi Yang Dilakukan Oleh negara OPEC Terhadap Amerika Serikat Yang Dapat Peluang Sebagai Negara Pengekspor Minyak Bumi Terbesar Ketika Itu Atau Apa yang disebut Dengan Oil Boom Atau Oil Booming Disini Rencana-rencana Dan Gagasan Pembangunan Tentunya Memperoleh Peluang Untuk Diterapkan Berdasarkan Dukungan Finansial Yang Berlimpah Pada Saat Itu Tapi Kita Ketahui Ya Ini Menjadi Perdebatan Dalam Sejarah Ekonomi Kita Tidak Semua Usaha-usaha Ekonomi Ataupun Kelimpahan Dari Ledakan Harga Minyak Itu Bisa Bermanfaat Memberikan Landasan Pembangunan Ekonomi Untuk Masa Selanjutnya Apalagi Nantinya Ada Munculnya Pengusaha Rangeeakers Pengusaha-pengusaha Yang hanya Mencari Keuntungan Sesaat Dan Mungkin Juga Melakukan Segala Upaya Untuk Mencapai Tujuannya Tidak Landasi Oleh Jiwa Gawira Usahawan Nah Dalam Proses Ini Barangkali Kalau kita Boleh Ambil Suatu Contoh Bagaimana Bapak Harta Harto Sasa Sengarto Itu Berupaya Untuk Membangun Ataupun Terlibat Dalam Industrialisasi Indonesia Ya Sedikit Latul Belakang Biografis Mungkin Yang terkait Dengan Pembahasan Ini Sejak Awal Beliau Berkecimpung Dalam Dunia Kebijakan Industri Di Departemen Pendidistrian Beliau Mengawali Karirnya Dari bawah Beliau Sedihannya Belajar Di Institut Teknologi Bandung Karena Kebijakan Indonesianisasi Dan juga Nasionalisasi Kita ketahui Ya Banyak Pengajar-pengajar Yang Berkebahasan Belanda Harus Repatriasi Lalu Ada Kekosongan Pengajar Nah Beliau Beruntung Mendapat Kesempatan Dari Kolombo Plan Untuk Belajar Di Australia Setelah Lulus Beliau Bergabung Tadinya Di Perusahaan Atau BUMN Pada saat Itu Pabrik Kertas Leces Dan Kemudian Masuk Ke Departemen Pendidistrian Dan Memanggur Karir Di Sana Sampai Mendapat Kepercayaan Untuk Memimpin Departemen Ini Pada Tahun 1983 Menggantikan Bapak Dokter Air Suhud Dan Pada Masa Itu Beliau Memiliki Kesempatan Dan Memanfaatkan Kesempatan Itu Untuk Menerapkan Gagasan Gagasan Beliau Selain Menuruti Arah-arah Pembangunan Seperti Yang Ditutup Kandologi BIN Tapi Juga Apa Yang Keprihatinan Beliau Dalam Membangun Industrialisasi Indonesia Dalam Upaya Mesejahterakan Masyarakat Indonesia Ketika itu Kelimpahan Dari Harga Minyak Sudah Mulai Menurun Sehingga Maksud Saya Ketika Industri Minyak Mulai Menurun Beliau Harus Ataupun Diribangkan Tugas Untuk Mengembangkan Industri Yang Berinstansi Ekspor Nah Disini Kita Lihat Ada Satu Masalahan Bagaimana Harus Memenuhi Ataupun Harus Melaksanakan Kebijakan Itu Di Tengah-tengah Ketersediaan Finansial Yang Sudah Terbatas Memang Sebelumnya Ketika Beliau Menjadi Dirjen Ya Beliau Masih Menikmati Album Ini Dan Pada Saat itu Dimanfaatkan Untuk Membangun Sesuai Dengan Latar Belakang Dan juga Direkturat Jenderal Yang dipimpin Itu Membangun Industri-Industri Yang berkaitan Dengan Pertanian Sesuai Dengan Orientasi Pembangunan Pada saat itu Khususnya Membangun Pabrik-pabrik Pupuk Tapi Ketika Beliau Menjadi Menteri Nah Tidak Seperti Pada Masa Sebelumnya Sehingga Harus Melihat Peluang-peluang Yang ada Bagaimana Menjadikan Industri Indonesia Bisa Menjadi Pemain Dalam Pasar Internasional Nah Beliau Juga Memiliki Konsep Bagaimana Mengembangkan Industri Jadi Ada 6 Butir Strategi Utamanya Lalu Juga Ada Empat Putir Yang Terkait Dengan Mencari Industri Andal Indonesia Yang Berkaitan Juga Dengan Peluang Pasar Dan Juga Bagaimana Pendidikan Pendidikan Juga Harus Disediakan Termasuk Juga Perangkat Legalnya Nah Beberapa Inovasi Yang Berdasarkan Dari Pemikiran Beliau Mengenai Industri Dan Industrial Sasi Antara Lain Adalah Pohon Industri Ya Dalam Literatur Tentang Ekonomi Industri Barangkali Kita Kenal Adanya Industrial Trees Beliau Sangat Menekankan Ataupun Melihat Signifikansi Pada Gagasan Ini Mengenai Pohon Industri Kalau 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 Mungkin Para Hadirin Bisa Memperoleh Karya Beliau Yang Tadi Saya Sebutkan Ini Di bagian Belakangnya Beliau Memberikan Beberapa Produk-produk Yang Bisa Dikembangkan Yang Akan Memberikan Nilai Tambah Sehingga Bisa Memberikan Keuntungan Yang Pada Gilirannya Tentunya Bisa Dimeberikan Sumbangsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa Lalu Beliau Ketika Menjadi Menteri Mempelajari Suatu Teknologi Seperti Yang Dikembangkan Di Afrika Selatan Yaitu Membuat Suatu Bahan Bakar Seperti Minyak Bumi Karena Beliau Sudah Melihat Ketika Itu Peranan Indonesia Dalam Pasar Minyak Bumi Juga Semakin Menurun Dan Juga Cadangan Kita Juga Karena Ini Adalah Benda-benda Yang Boleh kita Katakan Ataupun Produksi Yang Akan Habis Di Suatu Waktu Harus Mencari Alternatif Bagaimana Penyediaan Sumber Energi Untuk Kebutuhan Nasional Nah Beliau Mengetahui Bahwa Ada Suatu Teknologi Yang Bisa Menjadikan Batu Bara Yang Dicairkan Sehingga Bisa Menjadi Pengganti BBM Ataupun Bahan Bakar Minyak Nah Inovasi Beliau Tidak Hanya Mengembangkan Gagas Ini Tapi Juga Mencoba Untuk Mengembangkan Dan Mengumpulkan Cara Bagaimana Mengembangkan Teknologi Ini Ketika Itu Afrika Selatan Masih Berada Di Bawah Rezim Aparte Jadi Afrika Selatan Masih Dikuculkan Oleh Bangsa Bangsa Di Dunia Karena Kebijakan Mereka Yang Mendekankan Ataupun Sangat Diskriminatif Sehingga Indonesia Juga Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik Ke sana Nah Gagasin Ini Tentunya Harus Dijalankan Secara Diam-diam Walaupun Banyak Tentangan Di Dalam Negeri Tapi Beliau Yang Kepuh Dengan Keyakinannya Bahwa Teknologi Ini Tentunya Akan Sangat Bermanfaat Di Masa Akan Datang Dan Sudah Dikembangkan Meluas Di Negeri Itu Akhirnya Ya Dalam Satu Proses Yang Melibatkan Banyak Pihak Termasuk Intelijen Nasional Pada Saat Itu Lalu Juga Pihak Kementerian Luar Negeri Dan Lainnya Akhirnya Bisa Dikirim Delegasi Untuk Mempelajari Teknologi Ini Berapa Waktu Yang Lalu Kita Bisa Membaca Dari Pemberitaan Media Masa Ya Seseorang Yang Sekarang Menjadi Kalau Saya Tidak Keliru Berita Besar Indonesia Jepang Dikirim Untuk Mempelajari Teknologi Ini Namun Kelihatannya Ya Belum Ada Tindak Lanjut Yang Bisa Membawa Pengembangan Yang Lebih Bermanfaat Ya Padahal Hanya Soal Waktu Atau Kita Harapkan Tentunya Kendala-kendala Yang Diatapi Bisa Diatasi Kalau Memang Teknologi Ini Bisa Membawa Manfaat Untuk Kehidupan Kita Lalu Beberapa Inovasi Yang Beliau Lakukan Adalah Mendirikan Industri Konstruksi Dan Rekayasa Jadi Kalau Bapak Ibu Mungkin Jalan-jalan Di belakang Taman Makam Pahlawan Tersembul Sebuah Gedung Lalu Tertulis Namanya Rekin Atau Rekayasa Industri Jadi Ini Adalah Suatu Perusahaan ICP Jadi Suatu Perusahaan Yang Membangun Sebuah Fabrik Lalu Istilahnya Sampai Tahap Tendeki Atau Sampai Tahap Putar Kunci Jadi Teknologi Membangun Sebuah Fabrik Nah Pada Masa Itu Bidang Atau Sektor Ini Dikuasai Oleh Perusahaan Perusahaan Asing Gagasan Beliau Untuk Mendirikan Perusahaan Ini Tentunya Tidak Mudah Banyak Tantangan Dan Juga Banyak Halangan Khusususnya Mereka Yang Merasa Kementingannya Dirugikan Ataupun Melihat Bahwa Akan Timbul Satu Pesaing Baru Tapi Beliau Dengan Sikap Yang Tegas Dan Juga Melihat Bahwa Ini Merupakan Peluang Dan Industri Ini Harus Dikuasai Oleh Putera Putera Bangsa Sehingga Gagasan Ini Tetap Dilaksanakan Walaupun Tentunya Dalam Perjalanannya Tidak Selalu Berhasil Tapi Sampai Saat Ini Perusahaan Ini Masih Tetap Exis Dan Berapa Waktu Yang Lalu Ya Pernah Disampaikan Bahwa Ya Memperoleh Beberapa Kontrak Untuk Membangun Beberapa Pabrik Di Luar Negeri Nah Satu Inovasi Beliau Lainnya Adalah Pada Masa Itu Pernah Dilakukan Upaya Percobaan Pengayaan Uranium Ya Sebenarnya Ini Juga Bisa Kita Akses Ya Kalau Bapak Klik Misalnya Harta Tosasun Harto Akan Muncul Suatu Halaman Yang Menceritakan Bagaimana Pengayaan Uranium Ini Lalu Kemudian Yang Lebih Penting Lagi Adalah Visi Beliau Mengenai Indonesia Di Masa Akan Datang Bahwa Untuk Menjadi Pemain Dunia World Player Dan Juga Untuk Mengejar Ketertinggalan Kita Dari Bangsa Bangsa Land Yang Telah Lebih Dahulu Maju Kita Harus Punya Suatu Visi Sehingga Kita Bisa Menerapkan Semacam Target Kira-kira Kapan Kita Bisa Menikmati Ataupun Kita Bisa Mencapai Apa Yang Sudah Kita Rancang Ataupun Apa Yang Sudah Kita Pilih Pada Saat Ini Beliau Memberikan Rancang-rancang Pada Tahun 2030 Karena Juga Seperti Kita Ketahui Beberapa Negara Asia Lainnya Mungkin Juga Yang Menjadi Asian Medical Pada Abad Ini Seperti India Dan Cina Mereka Juga Memiliki Visi Bahwa Pada Tahun Tertentu Mereka Akan Menjadi Negara Industri Terkemuka Di dunia Seperti India Misalnya Tahun 2020 Kalau Saya Tidak Keliru Dan Indonesia Kalau Beliau Dengan Kondisi Yang Ada Bisa 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 Ditapkan Target Pada Tahun 2030 Nah Untuk Lebih Lanjutnya Mengenai Visi Ini Tentunya Bagaimana Pengembangannya Nah Tetap Mendekankan Seperti Apa yang Saya Sampaikan Sebelumnya Pada Sektor Pertanian Lalu Juga Sektor Industri Yang Tangguh Tidak Melupakan Pengembangan Sektor Jasa Nah Dari Pembahasan Mungkin Ringkas Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Barangkali Kita Bisa Menarik Beberapa Gagasan Gagasan Yang Barangkali Bisa Kita Kembangkan Di Masa Selanjutnya Berdasarkan Analisis Analisis Apa Yang Sudah Kita Alami Ataupun Apa Yang Kita Ketahui Dari Perkembangan Masyarakat Kita Dalam Perspektif Sejarahnya Nah Kita Ketahui Bahwa Entrepreneurship Ataupun Kiwira Usahawan Ini Memang Banyak Dalam Perkembangan Ekonomi Khususnya Kalangan Swasta Tapi Sebenarnya Dengan Tuntutan Zaman Pada Masa Kini Tentunya Entrepreneurship Ini Tidak Hanya Untuk Kalangan Pengusaha Tapi Juga Diperlukan Oleh Mereka Yang Memiliki Akses Ataupun Ya Menjalankan Tugasnya Untuk Mengambil Keputusan Keputusan Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Ekonomi Di Negeri Kita Ini Jadi Para Birokrat Tentunya Juga Diharapkan Memiliki Kreativitas Dan Juga Kiat-kiat Dalam Melihat Peluang Yang Muncul Dengan Seraya Perkembangan Globalisasi Kita Ini Agar Bisa Dimanfaatkan Oleh Para Pelaku-pelaku Swasta Yang Juga Tentunya Tidak Harus Bergantung Pada Pemerintah Dalam Hal ini Tapi Juga Harus Memiliki Sikap Dan Jiwa Entrepreneurship Yang Lebih Agar Bisa Mengambil Peluang-peluang Yang Ada Tentunya Dalam Sinergi Ini Ya Akan Lebih Memperkuat Dan Juga Akan Lebih Mempercepat Yang Kita Harapkan Membawa Bangsa Kita Ini Keluar Dari Krisis Ekonomi Yang Saya Kira Barangkali Sudah Terlalu Lama Juga Kita Terperangkap Dalam Kelesuhan Sebagai Akibat Dari Krisis Ekonomi Itu Dan Nah Yang Tadi Juga Yang Saya Sebutkan Bahwa Dalam Perkembangan Ekonomi Kita Juga Harus Pertimbangkan Bagaimana Peranan Budaya Khususnya Sebagai Faktor Non Ekonomi Atau Ada Satu Istilah Barangkiri Culture Premiership Pertama-tama Bisa Kita Kaitkan Misalnya Dengan Perkembangan Sebuah Etos Kerja Ataupun Budaya Kerja Dalam Sebuah Perusahaan Ataupun Dalam Kehidupan Bangsa Kita Budaya Sering Ditanggapi Ataupun Sering Dilihat Sebagai Faktor-faktor Penghambat Perkembangan Ekonomi Tentunya 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 Memerlukan Inovasi Inovasi Dimana Kita Bisa Memanfaatkan Unsur-unsur Budaya Yang Positif Yang Mendorong Dan Juga Memberikan Kesempatan Dalam Pengembangan Ataupun Juga Mendorong Usaha-usaha Ekonomi Sehingga Dalam Masyarakat Kita Yang Demikian Beragam Ini Yang Memiliki Budaya-budaya Yang Sedemikian Kaya Tentunya Menjadi Sumber Untuk Menggali Unsur-unsur Ataupun Untuk Melengkapi Dalam Sikap-sikap Yang Perlu Dikembangkan Dalam Perekonomian Kita Khususnya Menjadi Bekal Para Wira-usahawan Kita Memang Ada Pandangan Bahwa Sepertinya Akhir-akhir Ini Dikaitkan Dengan Eksploitasi Kita Yang Barangkali Harus Dipertimbangkan Apakah Terlalu Berlebihan Terhadap Sumber Daya Alam Kita Faktor Ekologi Kita Apa Yang Dikenal Dengan Kearifan Lokal Nah Tentunya Kita Tidak Tidak Bijak Kalau Kita Menghadapkan Kebijakan Lokal Dengan Sikap Entrepreneurship Tentunya Kita Bisa Mencari Ruang-ruang Dimana Kedua Pandangan Ini Bisa Saling Bersinergi Bisa Saling Mengisi Satu Sama Lain Dimana Di Satu Sisi Kita Bisa Mengembangkan Ataupun Melihat Suatu Kemajuan Ekonomi Tapi Tentunya Tidak Melupakan Ataupun Tidak Mengeksploitasi Habis-habisan Dukungan Sumber Daya Alam Yang Kita Miliki Karena Seperti Kita Ketahui Kita Tidak Mewarisi Masa Kini Dari Leluhur Kita Tapi Kita Berhutang Untuk Generasi Kita Mendatang Apa Yang Kita Kelola Ataupun Apa Yang Kita Lakukan Pada Bangsa Kita Pada Tanah Air Kita Untuk Mereka Generasi Mendatang Dan Untuk Meraih Kemajuan Ekonomi Tentunya Kita Harus Mempertimbangkan Atau Harus Memiliki Suatu Visi Sehingga Kita Bisa Menerapkan Ataupun Kita Bisa Mempersiapkan Dan Mengisi Dalam Proses Pembangunan Ekonomi Nasional Kita Dengan Mengetahui Dan Dengan Menyadari Kemana Kapan Dan Bagaimana Kita Menikmati Dari Apa Yang Kita Lakukan Sekarang Berdasarkan Visi Ini Kalau Kita Mengutip Dari Pandangan Pak Hartarto Tadi Apakah Tahun 2030 Itu Bisa Kita Letakkan Sebagai Visi Pembangunan Ekonomi Nasional Ini Mungkin Bukan Suatu Harga Mati Tapi Bisa Kita Perdebatkan Tentunya Sisi Yang Bisa Dikembangkan Ataupun Barangkali Ada Aspek Aspek Yang Perlu Dipembangkan Lebih Lanjut Dalam Potensi Dan Juga Dalam Kondisi Perekonomian Kita Sehingga Ini Menjadi Terbuka Tapi Yang Ingin Ditekankan Adalah Perlu Sebuah Visi Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Kita Dengan Potensi Budaya Kita Maaf Dengan Potensi Alam Kita Yang Tidak Hanya Berupa Daratan Tapi Juga Orientasi Kita Juga Harus Seimbang Dengan Kekayaan Alam Kita Berupa Bentangan Laut Dengan Segala Isinya Apakah Bisa Kita Katakan Maritime Entrepreneurship Pengelolaan Sumber Daya Maritim Kita Untuk Kemanfaatan Kemajuan Bangsa Ini Tentunya Harus Kita Tempatkan Pada Visi Kita Sebagai Negara Kepalauan Dan Juga Bangsa Bahari Ini Merupakan Bukti Bahwa Alam Kita Sedemikian Kaya Akan Sember 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 Alam Yang Bisa Kita Kembangkan Tentunya Bagaimana Peranan Para Wira Usahawan Untuk Mengembangkan Sebenarnya Peluang Yang Ada Di Sekitar Kita Potensi Potensi Yang Ada Sangat Diharapkan Ini Tentunya Memerukan Juga Aspek Legal Formalnya Misalnya Sekarang Yang Sedang Kita Alami Masalah Perbatasan Maritim Kita Tapi Juga Menurukan Teknologi Tapi Tentunya Yang Terpenting Adalah Inisiatif Dari Mereka Yang Memiliki Visi Kesempatan Dalam Kaitannya Untuk Mengembangkan Potensi Potensi Maritim Kita Nah Sampai Disini Saya Kira Saya Ingin Mengakhiri Pembicaraan Kita Pada Hari Ini Mengenai Wirausahawan Di Indonesia Memang Apa Yang Saya Sampaikan Masih Banyak Hal-hal Yang Perlu Bahkan Harus Dikembangkan Atau Juga Harus Diperbaiki Sehingga Masukan-masukan Yang Ada Tentunya Sangat Diharapkan Dan Penting Agar Pembicaraan Ini Bisa Memberikan Manfaat Untuk Kita Semua Terima kasih Untuk Perhatian Hadirin Semua Saya Kembalikan Kepada Moderator Kita Bapak Agus Tiawan Terima Kasih Baik Terima Kasih Bapak Dokter Yuda Atas Urayannya Yang Menarik Tentang Wira Usahawan Di Indonesia Dan Dari Urayan Tadi Kita Bisa Lihat Bahwa Sebenarnya Jiwa Wira Usaha Bangsa Kita Sudah Sedemikian Lama Ada Dan Bahkan Telah Dibuktikan Oleh Bukti-bukti Arkeologis Dan sejarah Bahwa Bangsa Kita Telah Melakukan Perdagangan Misalnya Antar pulau Menyusuri Kota-kota Pelabuhan Dalam Menjajakan Dagangannya Bersentuhan Dengan Wira Usahawan Lain Dari Berbagai Negara Dan Telah Mengolah Alam Dengan Teknologi Yang Mereka Punya Sehingga Rantai Perdagangan Itu Sebenarnya Sudah Terbentuk Dan Otomatis Rantai Perdagangan Itu Muncul Karena Adanya Jiwa-jiwa Wira Usaha Yang Melekat Di Tubuh Bangsa Kita Cuma Dalam Perjalanannya Tadi Seperti Diuraikan Oleh Dokter Yuda Bahwa Situasi Dan Kondisi Termasuk Juga Kekuatan Kekuatan Yang Menguasai Wilayah Nusantara Ini Ikut Mempengaruhi Perkembangan Perdagangan Yang Juga Tentunya Mempengaruhi Juga Individu-individu Wirausaha Wanit Tersebut Dalam Mengembangkan Perdagangannya Tadi Kita Lihat Bahwa Setelah Eropa Menguasai Malaka Misalnya Itu Terdapat Atau Terjadi Kemerosotan Perdagangan Di Nusantara Terkaitnya Misalnya Dengan Pelayaran Dari Para Pelaut Jawa Yang Biasanya Juga Berdagang Di sana Lantas Juga Kekuatan Eropa Yang Menerapkan Monopoli Misalnya Itu Ikut Menghancurkan Kekuatan Para Pedagang Nah Tadi Juga Di awal Sudah Disampaikan Bahwa Ada Beberapa Terminologi Yang Mungkin Masih Asing Di Telinga Kita Walaupun Sebenarnya Kalau kita Mengacu Kepada Definisinya Ada Beberapa Terminologi Yang Memang Muncul Belakangan Begitu Karena Memang Dalam Perkembangannya Baru Muncul Setelah Zaman Modern Katakanlah Begitu Jadi Tadi Kita Dengar Dari Dokter Yuda Misalnya Kaitannya Dengan Istilah Teknolog Gitu Juga Bahkan Teknopreneurship Yang baru Kita Dengar hari ini Misalnya Kita baru Tahu bahwa Mungkin kita Di sekitar kita Barangkali Sudah Muncul Kelompok-kelompok Seperti itu Mereka-mereka yang Memiliki Pengetahuan Dalam hal ini Tadi Beliau Menyinggung Tentang Penjelasan Dokter Hartarto Terkait Dengan Sarjana Yang Mampu Mengembangkan Ilmunya Untuk Mendorong Sektor-sektor Menengah Untuk Berkembang Lagi-lagi Kaitannya Dengan Sumber Daya Alam Yang Kita Miliki Itu Sebaiknya Kita Iringi Dengan Kemajuan Sumber Daya Manusianya Untuk Mengolah Sumber Daya Alam Tersebut Dimana Bahwa Sampai Saat Ini Masih Banyak Sumber Daya Alam Kita Yang Akhirnya Dengan Tanda Petik Kita Serahkan Pengelolaannya Terhadap Bangsa Asing Perusahaan Asing Yang Membuat Kita Harus Bekerja Keras Meningkatkan Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Kita Agar Bisa Mengelola Sendiri Di Masa Depan Baik Bapak Dan Ibu Sekalian Serta Teman-teman Mahasiswa Baik Teman-teman Mahasiswa Di Makassar Barangkali Ada yang Mau ditanyakan Kami Persilahkan Langsung Ke Pak Dokter Yuda Terima kasih Pak Kami Dari Makassar Ada Beberapa Pertanyaan Yang Kami Sampaikan Yang Pertama Mungkin Masalah Entrepreneurship Dari Kaum Tionghoa Tadi Dijelaskan Kalau Tidak Salah Yang Pertama Membawa Budaya Entrepreneurship Ke Indonesia Adalah Bangsa India Khusususnya Kaum Brahma Kalau kita Lihat Sekarang Yang Menguasai Perekonomian Kalau saya Lihat di Makassar Adalah Kaum Tionghoa Kira-kira Kalau ditinjau Dari perspektif Perspektif Sejarah Kewirausahaan Apa yang Menyebabkan Sehingga Sampai hari ini Bangsa Tionghoa Yang hampir Menguasai Faktor Dunia Bisnis Yang pertama Kemudian Yang kedua Kira-kira Bapak Sebagai Yang Berkomponen Di bidang Sejarah Kewirausahaan Kira-kira Kalau ditinjau Dari segi Perspektif Sejarah Kewirausahaan Kira-kira Apa yang bisa Bapak Rekomendasikan Kepada Entrepreneur Entrepreneur Yang ada Di Indonesia Kira-kira Model Model Apa yang cocok Yang dikembangkan Untuk Masa sekarang Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Kewirausahaan Saya kira Cuma itu Bagaimana Pak langsung Dijawab Atau Ditampung dulu Pertanyaannya Saya kira Langsung saja Dijawab Pak Dr. Yuda Nanti kalau ada Pertanyaan lain Bisa menyusul Satu persatu Silahkan Terima kasih Untuk Rekan-rekan Di Makassar Ini Suatu Pertanyaan Yang Menarik Memang Ya Keliatannya Pertanyaan Mudah ya Tapi Jawabnya Yang susah Karena Kita lihat Bahwa Ini merupakan Persoalan yang Selalu timbul Dalam Pembicangan Kita Mengapa Perekonomian Kita Dalam Keadaan Yang barangkali Masih Didominasi Oleh Suatu kelompok Kalau boleh dikatakan Kelompok Ennis Tertentu Pertama-tama Kita ketahui Bahwa Ada suatu Pandangan Yang mengatakan Dominasi Kelompok Ini Berdasarkan Pada Etos Kerja Mereka Jadi Berdasarkan Pemikiran Max Weber Yang tadi Sudah saya Sampaikan Bahwa Ada faktor Keyakinan Yang memainkan Peranan Memberikan Dorongan Dari unsur-unsuri Yang mereka Yakini Seperti Misalnya Sikap Asketisme Lalu Sikap Hemat Sikap Menabung Kerja Keras Dan Lain-lain Ini sebagai Bagian Dari Etos Kerja Yang terkandung Pada keyakinan Itu Sehingga Menjadi Dorongan Mereka Lalu Mereka Memiliki Semacam Kelebihan Lalu Menjadi Unggul Dalam Persaingan Ekonomi Tapi Tapi Seperti Kita Ketahui Bahwa Pandangan Ini Tentunya Ada Kelemahannya Apakah Keyakinan Keyakinan Yang lain Atau Agama Lain Tidak Seperti Itu Karena Nanti Perhentian Seperti Dari Richard Townie Karena Max Werdum Melihat Dari Bangsa Bangsa Eropa Yang Menganut Agama Protestan Dia Juga Melihat Dari Agama Agama Katolik Khususnya Itu Juga Memperlihatkan Adanya Kemajuan Yang Tidak Berbeda Dan Juga Diuji Juga Di Berapa Tempat Lainnya Misalnya Juga Di Jepang Misalnya Agama Tokugawa Juga Oleh Robert Bellah Juga Memperlihatkan Ada Unsuruh Seperti Itu Jadi Ini Tidak Bisa Memberikan Suatu Keunikan Tentu Tidak Menjelaskan Lalu Apa Kira-kira Jawabannya Karena Kita Tentunya Meyakini Memiliki Kemampuan Atau Dianugerahi Oleh Yang Maha Kuasa Perlengkapan Fisik Dan juga Perlengkapan Mental Pemikiran Yang Sama Cementara Biasanya Kita Selalu Mengatakan Kesempatan Mungkin Yang Berbeda Karena Ya Kalau Kita Bicara Takdir Tentunya Juga Kita Semuanya Tentunya Ditakdirkan Untuk Maju Nah Kita Ketahui Bahwa Dominasi Mereka Itu Secara Historis Kita Bisa Melihat Pertama Mereka Memperoleh Kesempatan Yang Besar Atau Bahkan Bisa Dikatakan Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Kolonial Untuk Menjalankan Roda Perekonomian Yang Tidak Dikuasai Atau Tidak Menjadi Pesaing Dalam Sektor Industri Modern Yang Dijalankan Oleh Pengusaha Pengusaha Belanda Ataupun Eropa Lainnya Jadi Ada Satu Peluang Usaha Mungkin Diantara Perekonomian Modern Yang Dikuasai Oleh Industri Besar Oleh Pengusaha Belanda Dengan Perekonomian Pribumi Nah Ini Ada Suatu Celah Yang Mereka Isi Jadi Seolah Mereka Menjadi Jaringan Perantara Antara Dua Sektor Ini Yang Memperlihatkan Kesenjangan Sebenarnya Lebih Besar Yang Kedua Saya Lebih Melihat Kepada Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Jaringan Perdagangan Perdagangan Tionghoa Atau Dahulu Atau Pendalam Sumber-sumber Belanda Banyak Disebut Dengan Pedagang-pedagang Cina Itu Sudah Berlangsung Sejak Masa-masa Awal Jadi Bahkan Mereka Misalnya Di Daerah Timur Pedagangan Cendana Sudah Dikenal Apalagi Nanti Terkait Dengan Pelabuhan Makassar Ketika Itu Lalu Mereka Muncul Di Pelabuhan Pelabuhan Lainnya Bahkan Di Malaka Mereka Ada Jadi Ini Jaringan Yang Mereka Sudah Bangun Setelah Tentunya Orientasi Mereka Keluar Mulai Terbuka Kembali Dan Jaringan Ini Terus Dimanfaatkan Bahkan Kalau kita Misalnya Melihat Sejarah Perkebunan Di Sumatera Timur Jadi Jaringan Perhubungan Yang Ada Tidak Hanya Pedagangan Kita Ketahui Ini Menjadi Saluran Misalnya Penyaluran Dan Penyediaan Tenaga Tenaga Kerja Perkebunan Pada Waktu itu Disebut Buru-buru Cina Atau ya Kalau kita Pakai Setelah Sekarang Buru-buru Tionghoa Nah Jaringan Jaringan Ini Kita Ketahui Tetap Mereka Pelihara Dan Tetap Bertahan Sampai Sekarang Kita Boleh melihat Misalnya Ada Satu Bidang Yang Sulit Untuk Disaingi Oleh Pedagang Lainnya Misalnya Produk-produk Cina Siapa Yang Menguasai Produk-produk Cina Itu Adalah Mereka Itu Sejak Masa-masa Awal Nah Struktur Seperti ini Yang Tetap Bertahan Itu Tentunya Memberikan Manfaat Yang Besar Untuk Mereka Dan Ini Tentunya Menjadi Ya Sebagai Penyediaan Modal Mereka Dan Juga Mungkin Sebagai Sendi Penyelamatan Ketika Mereka Gagal Misalnya Dalam Penyaluran Ini Jaringan Distribusi Yang Seperti Saya Katakan Ini Memang Mereka Kemudian Mereka Peroleh Lebih Luas Lagi Pada Masa Kolonial Tadinya Mereka Sebagai Pendengar Asing Tapi Kemudian Mereka Menjadi Bagian Dalam Perekonomian Kolonial Kita Lalu Ketika Kita Merdeka Ya Mungkin Hanya Sempat Terganggu Hanya Berapa Lama Pada Masa Pemirkan Jepang Kemudian Ke Devorsi Tapi Kemudian Negeri Induknya Dengan Penyediaan Barang Yang Ada Nah Ini Yang Barangkali Yang Ya Saya Tidak Tahu Ya Saya Berapa Waktu Yang Lalu Pernah Membaca Misalnya Ada Upaya Membuat Jaringan Pedagang Pedagang Kalau Saya Enggak Kelir Pedagang Bugis Yang Pernah Berapa Kali Konferensi Sekolah Waktu Di Manila Atau Berapa Tempat Lainnya Nah Sebenarnya Jaringan Ini Ini Tidak Saya Explorasi Lebih Lanjut Tadi Dalam Bahasan Saya Ini Juga Yang Dipunyai Oleh Kita Sebenarnya Jadi Pada Waktu Kapal Kapal Khususnya Kapal Kolonial Dan Kapal Kapal Asing Lainnya Pada Masa Abad Ke 19 Setidaknya Itu Menyurutkan Peran Pedagang Pedagang Dari Sulawesi Selatan Ini Tapi Ini Tidak Hancur Seluruhnya Ya Memang Mereka Akhirnya Mengambil Porsi Porsi Yang Mungkin Tidak Dimasuki Oleh Perdagangan Laut Kolonial Pada Saat Itu Tapi Ada Jaringan Tetap Yang Dilayani Oleh Pelayaran Ini Sampai Ke Daerah Semenanjung Malaysia Pada Saat Itu Nah Jaringan Jaringan Sebenarnya Juga Ya Menurut Hemat Saya Potensi Gitu Ya Untuk Bagaimana Mendukung Peran Wira Usahawannya Seperti kita Ketahui Bahwa Dalam Dunia Bisnis Tentunya Tidak Hanya Penyediaan Modal Yang cukup Kita Perlukan Lalu Faktor-faktor Ekonomi Lainnya Ataupun Keterampilan Entrepreneurship Kita Tapi Juga Harus Didukung Oleh Jaringan Yang Ada Nah Ini Harus Kita Gali Lebih Lanjut Apa Potensi Kita Di Masa Lalu Dari Perspektif Sejarah Yang Sudah Kita Memiliki Dan Jangan Kita Abaikan Lagi Justru Ini Harus Kita Kembangkan Untuk Menjadi Advantage Kita Untuk Menjadi Keunggulan Kita Khususnya Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Bangsa-bangsa Ataupun Pengusaha-pengusaha Lainnya Tentunya Dalaman ini Adalah Persaingan Yang Sehat Saya Kira Tadi Juga Saya Katakan Bahwa Dalam Sejarah Kita Ada Suatu Masa Dimana Persaingan Dalam Dunia Bisnis Ini Justru Dijawab Dengan Aktivitas Ataupun Pergerakan Politik Ya Itu Tidak Akan Bisa Lama Berlangsung Barangkali Juga Ada Manfaatnya Namun Yang Lebih Penting Lagi Adalah Tentunya Kita Harus Lebih Meningkatkan Potensi Dan Kemampuan Kita Di Bidang Wira Usahawan Ini Jadi Tentunya Dalam Pembangunan Ekonomi Kita Kita Juga Harus Melihat Bahwa Ya Tidak Tidak Perlulah Kita Melihat Misalnya Pengusaha-pengusaha Dari Kelompok Ini Sebagai Sebuah Ancaman Tapi Barangkali Juga Kita Bisa Melihat Sebagai Mitra Dalam Mencapai Kesejahteraan Dan Kemajuan Bersama Mungkin Kita Bisa Belajar Dari Apa Yang Yang Mereka Peroleh Tentunya Dari Masa Kalau Ya Karena Bidang Sudi Sejarah Dari Perspektif Sejarah Bahwa Paling Tidak Mungkin Bukan Salah-satunya Faktor Penyebabnya Adalah Jaringan Yang Terus Bertahan Sehingga Kita Bisa Membentuk Mungkin Jaringan Bisnis Kita Yang Lebih Luas Tidak Hanya Dalam Skop Nasional Tapi Juga Internasional Ini Sebagai Potensi Tentunya Untuk Mendukung Usaha Ekonomi Dan Juga Satu Hal Yang Saya Ingin Sampaikan Bahwa Ini Juga Mungkin Menarik Untuk Perbunyakan Lebih Lanjut Karena Dari Pertanyaan Ini Timbul Suatu Pengamatan Bahwa Budaya Entrepreneurship Kita Awalnya Berasal Dari India Dari Kaum Brahmana Ya Ini Mungkin Bisa Kita Kembangkan Lebih Lanjut Nanti Dalam Penelitian Kalaupun Memang Seperti Itu Entrepreneurship Seperti Apa Yang Mereka Berikan Dan Nanti Dari Sudah Pandang Kesinambungan Lalu Bagaimana Sikap Dan jiwa Seperti Ini Bertahan Dan Berkembang Dalam Lintasan Waktu Untuk Di Masa Berikutnya Ini Memang Suatu Masalah Yang Tidak Mudah Tapi Saya Sangat Menghargai Pemikiran Seperti Ini Yang Muncul Menjadi Tantangan Untuk Kita Menggali Lebih Lanjut Nah Dari Pembahasan Pertanyaan Pertama Ini Tentunya Kita Masuk Ke Perusahaan Rekomendasi Nah Ini Yang Memang Agak Sulit Jadi Saya Tidak Ingin Mengajari Atau Mengurui Kita Semua Tapi Justru Kita Bertukar Pikiran Kita Berdiksi Bersama Karena Ini Tentunya Kalau Kita Letakkan Pada Masalah Kemajuan Bangsa Pembangunan Kita Pembangunan Nasional Kita Kita Sebagai Insan Indonesia Tentunya Harus Dan Perlu Merasa Berkepentingan Dalam Masalah Ini Nah Persoalan Wirausawan Kita Ya Saya Sampai Saat Ini Setidaknya Masih Optimis Bahwa Wirausawan Kita Sebenarnya Andal Dalam Mengelola Bidang Menteri mereka Dan Mereka Juga Punya Komitmen Penuh Mereka Juga Sangat Kreatif Karena Ya Dengan Segala Lebih Dan Segala Kekurangannya Ini Kita Bisa Lihat Dari Keperadaan Kita Sekarang Kala Kalaupun Ekonomi Kita Sebab Terpuruk Tapi Toh Kita Masih Bisa Melihat Kemajuan Kemajuan Dan Perkembangan Ekonomi Kita Sampai Saat Ini Nah Itu Tentunya Tidak Terlepas Dari Peranan Dan Juga Kontribusi Para Wirausahawan Kita Tapi Kalau Kita Melihat Dari Perkembangan Sejarah Barangkali Kita Bisa Melanjutkan Apa Yang Sudah Dirintis Oleh Wirausahawan Kita Yang Dahulu Dan Juga Bagaimana Potensi Potensi Kita Yang Belum Dimanfaatkan Pada Saat Ini Untuk Bisa Dikembangkan Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Misalnya Kalau Saya Tidak Keliru Orientasi Kita Sejak Tahun 80-an Sudah Melihat Potensi Sumber Daya Maritim Dan Bahkan Bapak Hartarto Mengatakan Sumber Daya Maritim Kita Merupakan Aset Kita Di Masa Mendatang Jadi Ini Tentunya Perlu Kita Galakkan Perlu Kita Kembangkan Sehingga Kemajuan Bangsa Kita Bisa Lebih Dipercepat Paling Tidak Bisa Membawa Kita Keluar Dari Kira-kira Krisis Dan Kemelut Yang Kita Sedang Alami Dan Juga Yang Perlu Kita Pertimbangkan Barangkali Ini Untuk Kita Semua Bahwa Perlu Kita Gali Faktor-faktor Yang Kondusif Untuk Timbul Dan Mengembangkan Dunia Usaha Kita Jadi Seperti Yang saya Katakan Tadi Bahwa Para Birokrat Kita Ya Pemerintah Tentunya Dalam arti Luas Tidak Hanya Eksekutif Tapi Juga Legislatif Kita Bisa Membawa Gagasan-gagasan Yang Kreatif Melihat Peluang Dan Melihat Potensi Kita Lalu Bersinergi Dengan Para Wirausahawan Kita Sehingga Dunia Usaha Kita Bisa Lebih Berkembang Ya Tentunya Terkait Dengan Pertanyaan Pertama Menciptakan Juga Iklim Usaha Yang Kondisif Persaingan Yang Sehat Akan Diharapkan Akan Memunculkan Wirausahawan Usahawan Kita Yang Tangguh Dan Orientasinya Sesuai Dengan Visi Kita 2030 Ataupun Visi Kita Di Masa Akan Datang Dimana Wirausawan Kita Juga Bisa Menjadi Pemain Pemain Dunia Dengan Pilihan Industri Dan Pilihan Usaha Usaha Lainnya Menghasilkan Produk Yang Andal Untuk Export Kita Sehingga Kita Bisa Ikut Serta Dalam Perputaran Bisnis Di Dunia Internasional Yang Tentunya Hasilnya Bisa Kita Manfaatkan Untuk Kemajuan Bangsa Kita Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Dua Pertanyaan Yang Sangat Baik Terima kasih Baik Terima kasih Dr. Yuda Teman-teman Di Makassar Terima kasih Atas Partisipasinya Karena Waktu Juga Yang Membatasi Kita Bapak Ibu Sekalian Para Hadirin Teman-teman Mahasiswa Demikian Stadium General Mengenai Wirausahawan Dan Perspektif Sejarahnya Yang Disampaikan Oleh Dr. Yuda Tadi Semoga Pertemuan Kita Hari Ini Bermanfaat Terima Kasih Dr. Yuda Atas Urayanya Terima Kasih Teman-teman Atas Partisipasinya Sama-sama Kita Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.